Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya mudah-mudahan tetap sehat selalu dimudahkan segera urusannya dan dikabulkan semua hajatnya baik di video kali ini saya akan memberikan cara bagaimana menginstall Linux atau Ubuntu di Windows kita ya teman-teman nah sebelum melakukannya saya mau mengecek spesifikasi dari PC saya teman-teman Nah bisa teman-teman lihat ya di sini untuk Windows yaitu Windows 7 Ultimate dan prosesnya prosesor Intel Core 2 Duo RAM 4 dan 64 bit Oke kita tutup ya teman-teman Nah kita langsung eksekusi kita siapkan bahan-bahannya nah disini saya menggunakan rufus ya teman-teman ya ini dikasih rufusnya lalu jangan lupa juga ini ya dari file Ubuntu nya yang akhirnya itu kapasitasnya 2 giga lebih dan pastinya cekren yang berbasis Linux ya teman-teman ini cekrennya nah sebelum saya membuka rufusnya siapkan dulu card reader atau vestis ya teman-teman tapi disini saya menggunakan card reader yang sudah saya isi memory 4giga nah memang karena posisinya dari flashback atau card reader saya memang sudah diisi ya teman-teman sebelumnya tapi enggak papa nanti saya ulangi lagi oke kita buka ya rufusnya oke kalau keluar gini kita klik continue saja dan ini tampilan dari rufusnya ya teman-teman bisa teman-teman lihat disini kapasitas dari card reader nya itu 4giga lalu kita klik select nah nanti kita masukkan file si Ubuntu nya ya teman-teman nah ini file nya kita klik saja lalu open ketika sudah terisi disini file nya nah bagian ini kita pilih yang MBR ya teman-teman jika teman-teman di rufusnya GPT ganti aja yang ketika sudah biarkan kan semuanya seperti ini teman-teman lalu kita bisa langsung klik start klik aja yes Oke ketika keluar notifikasi seperti ini teman-teman pilih aja yang paling atas yang recommended ya teman-teman lalu klik klik lagi dan sekarang kita tunggu proses flashing nya oke proses flashing file Ubuntu nya selesai kalau sudah selesai kita bisa klik close aja dan untuk langkah selanjutnya kita lakukan restart dan masuk ke pengaturan bios ya teman-teman nah karena ini mau saya restart jadi saya off rekamannya langsung aja masuk ke pengaturan bios di PC saya ini untuk masuk pengaturan biosnya tekan delete ya nah ini udah masuk ke pengaturan biosnya teman-teman bisa pilih nomor 2 advanced bios fitur ya klik enter lalu pilih lagi paling atas harddisk bot priority ya kita klik enter lagi dan untuk card reader nya itu ada diurutan ke nomor tiga ya teman-teman nanti kita ubah ke nomor 1 jadi biar botinya memakai card reader yang sudah yang sudah kita press tadi untuk memindahkannya kita bisa menggunakan tombol plus dan min ya teman-teman nah ketika USB nya card reader ataupun flashdisk nya sudah nomor 1 kita bisa klik F10 set teman-teman lalu setelah gitu kita enter dan dia akan boting lagi ya teman-teman kita tunggu saja proses botinya nah ketika tampilannya seperti ini teman-teman enggak usah khawatir ya kita tunggu saja teman-teman enggak usah punya pemikiran Bang kok saya lama banget ya Bang ya memang di saya juga lama bisa ini membutuhkan kurang lebih 5 bahkan sampai 10 menit ya teman-teman enggak tahu juga kalau di PC ataupun laptop teman-teman mungkin ada yang cepat lalu ataupun lama gitu jadi intinya kita tunggu saja prosesnya teman-teman nah di proses ini juga kita tunggu lagi teman-teman ini proses penginstalannya kita tunggu sampai 100% kan Nah ketika sudah tampilannya seperti ini teman-teman pilih aja yang tri buntu ya teman-teman lalu klik kita tunggu lagi prosesnya nah ini tampilan pertama ya teman-teman dari Linux atau Ubuntu nya ini nah untuk menggunakan cekrenya kita buka file lalu kita klik alter location nah disini ada beberapa pilihannya teman-teman saya jelaskan nah untuk yang atas ini adalah lokal C ini lokal D dan ini lokal E karena tadi cekrenya lalu punya saya simpan di lokal eh maka kita buka ya teman-teman kita cari aja file cekrenya itu yang tadi kita simpan dan tergantung dari teman-temannya nyimpannya di bagian mana ini cekrenya oke teman-teman nah kita copy saja teman-teman kita taruh di bagian desktopnya ya teman-teman kita pastikan nah jika sudah selesai ini adalah cekrenya ya karena tadi sudah kita copykan nah cara menggunakannya kita klik aja sembarang klik kanannya teman-teman lalu kita pilih open in terminal klik lagi dan ini tampilannya seperti ini ya teman-teman nah untuk mengaktifkan atau menggunakan cekrenya kita ketikan saja sudo spasi titik garis miring lalu cekren ya spasi lagi lalu strip setelah itu kita klik cek dan dan ketika sudah klik cek teman-teman bisa menghubungkan iPhone nya teman-teman karena disini saya tidak punya iPhone 7 nya ya mudah-mudahan aja dengan waktu cepat saya punya iPhone 7 nya jadi bisa langsung saya praktekkan nah ketika sudah konek lalu kalian bisa klik enter ya teman-teman nah bisa dilihat ketika sudah klik enter disini ada waiting for the FU device dan di atas ada cekren yang versi 0.11 ya dan cara seperti ini ada yang bilang itu support untuk menjel break iPhone seri 7 sampai seri X tapi karena saya tidak punya bahannya jadi belum bisa mencontohkan disini hanya memberikan tutorial bagaimana install Linux Ubuntu di Windows ketika selesai kita klik aja close terminal nah jika teman-teman ingin menonaktifkannya pilih aja bagian pojok atas disitu teman-teman bisa pilih power off ataupun lock out nah segitu saja video dari saya teman-teman mudah-mudahan membantu dan bermanfaat Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati